Intro Saya sudah beberapa kali juga menulis mengenai, tapi dari sudut pendekatan ekonomi mengenai permasalahan pertanian. Jadi disini tentu saja banyak ahli, para ahli pertanian. Saya tidak berani berbicara mengenai pertanian secara teknis detail karena saya yakin disini banyak sekali tokoh-tokoh pertanian dan juga sebagai praktisi pertanian. Tapi saya melihat kenapa kita banyak tokoh dan sebagainya tetapi kenapa kehidupan pertani kita masih cukup mengkhawatirkan. Jadi kehidupan pertani kita masih kok belum bisa terangkat, kok masih tidak sejahtera. Nah dimana sebetulnya akar permasalahannya? Nah disini saya membawakan mengenai ekonomi politik pertanian. Jadi disini tidak terlepas dari pertanian, pembangunan pertanian, pendekatannya dengan political economy on agriculture. Jadi bagaimana itu? Tanpa itu menurut saya kita sangat sia-sia saja karena kita tahu bagaimana cara teknis dan sebagainya saya yakin Indonesia sangat mampu. Tetapi dengan ekonomi politik yang tidak berpihak itu maka kehidupan pertani kita itu masih seperti sekarang. Jadi tujuannya adalah ekonomi politik ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi bukan untuk meningkatkan swa sembada. Swa sembada adalah bukan tujuan dari pembangunan ekonomi pertanian. Pembangunan ekonomi pertanian adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan petani. Pertani sejahtera swa sembada otomatis akan tercapai. Dan itulah intinya. Jadi akar permasalahannya itu di mana gitu. Jadi disini saya akan membawa 4 topik yaitu sosial ekonomi dan kemiskinan. Jadi profil kemiskinan Indonesia saat ini dan karakteristik supply dan demand komoditas tanaman pangan bagaimana bedanya dengan manufacturing manajemen harga pangan yaitu dengan harga pembelian pemerintah itu price floor atau price ceiling. Kalau dinamakan price floor artinya begitu dia menyentuh ke bawah dia akan diangkat. Tapi begitu price ceiling dia menyentuh ke atas dia akan sebetulnya langsung dikebawahkan. Jadi tidak boleh lebih dari atas itu. Tapi kita lihat di HPP ini adalah kedua-duanya. Di mana begitu harga mulai naik langsung digelontorin dengan impor. Tapi begitu harga turun langsung dibeli dengan HPP. Jadi dia hanya boleh bergerak di dalam bandwidth di mana yang mungkin itu adalah acceptable. Ya bisa juga gitu bandwidth. Tapi kita mau melihat ada konsekuensinya price floor dan price ceiling ini. Dan dapatnya terhadap kesejahteraan pertani dan kesimpulan. Jadi kita lihat garis kemiskinan nasional kalau kita pendapatan 401 pada tahun 2017 401.220 rupiah per kapita per bulan itu jumlah rakyat miskin Indonesia itu 25,95 juta penduduk atau hampir 10 persen 9,89 persen. Dan ini pemerintah sudah bangga. Yaitu mereka mengatakan untuk menurutkan sekarang sudah single digit kemiskinan Indonesia. Sekarang kita lihat kalau pendapatannya dibuat 1,5 juta USD per kapita per hari artinya 630 ribu kalau kita pakai kurs rupiah current jumlah rakyat miskin kita 100 juta. Ya hampir 40 persen. Nanti kita lihat mungkin banyak yang tidak percaya nanti kita lihat. Apa kata World Bank? Negara itu dibagi menjadi low income negara yang sangat rendah pendapatannya dan lower middle income. Dan middle income jadi low middle income middle income dan high income countries dibagi tiga kategori dimana di tengah-tengah ini dibagi lagi lower atau upper middle income nah dimana garis kemiskinan itu beda-beda. Jadi tidak semua sama. Kalau pendapatan per kapita per bulan berdasarkan 5,5 dolar PPP purchasing power party pada 17 dengan pendapatan itu per hari maka jumlah rakyat miskin kita 154,7 juta. 5,5 PPP itu adalah 691.431 rupiah. Jadi kalau kita lihat hampir selaras dengan yang 630 rupiah ini. Jadi hampir sama seperti ini 630. Kalau 631 91 maka rakyat miskin kita 58,6 persen yaitu 154,7 rupiah. 7 juta. Dan kalau kita pakai 3,2 kenapa kita pakai 3,2 yaitu lower middle income. Kalau yang di atas 5,5 adalah upper middle income. Nah nanti kita lihat garisnya itu dimana. Nah disini kalau kita bilang lower middle income itu pendapatannya 402.287 penduduk kita 71,9 juta. Ini data bank dunia. Dan kalau kita melihat dengan data 401 single digit ini ini ada kontradiksi. Disini adalah mengatakan 402.071,9 juta dan disini kita bilang 25,95 juta. Nah jadi dimana data ini sendiri kita harus melihat katanya disini 401 itu adalah 400 garis kemiskinan nasional namanya itu katanya berdasarkan data World Bank. Kalau berdasarkan data World Bank dia termasuk lower middle income ya dengan 3,2 PPP dan kalau kita lihat dalam rupiahnya sejenis tetapi jumlah kemiskinan yang berbeda. 25,95 juta versus 71,9 juta. Terlepas dari itu profil kemiskinan itu adalah semua petani. Ya kebanyakan petani dan di pedesaan. Tadi dikitakan 70% adalah di pedesaan dan profesinya adalah kalau di pedesaan ya itu semuanya petani. Hampir semuanya ya. Hanya sedikit saja yang buruh. Nah ini yang tadi dikatakan 1,5 dolar ya mungkin tadi gak ada yang percaya ya ini adalah Mensos ketika itu Coviva mengatakan bahwa pengeluaran USD 1,5 dolar per hari jumlah penduduk miskin 96 juta. Itu waktu mengatakan 40%. Jadi ini pada saat itu Mensos yang mengatakan sehingga harus ada bantuan BBM dan sebagainya. Ini dalam program untuk memberikan bantuan-bantuan sosial. Jadi jelas bahwa sini begitu mau membuat bantuan sosial angkanya besar. Tapi begitu ngomong mengenai kemiskinan angkanya kecil berhasil. Nah inilah dilematis yang dimana kita memanipulasi data dimana kalau kita memanipulasi data maka tidak akan ada kebijakan yang bisa mengadres itu dan bisa memberikan solusi untuk itu. Ini adalah Indonesia World Bank ini mengenai Indonesia dan kalau kita lihat di sini adalah notes-nya dimana yang tadi kalau garis kemiskinan 1,9 PPP 3,2 PPP untuk lower middle income dan untuk upper middle income adalah 5,5 PPP. Apa artinya di sini low income adalah yang kurang dari GNI per kapitanya adalah kurang dari seribu dolar seribu lima dolar lower middle income adalah antara seribu enam sampai tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima upper middle income adalah tiga sembilan lima enam sampai dua belas ribu dan seterusnya. Belum lama ini pemerintah mengatakan dengan bangga kita masuk kepada upper middle income meskipun di batas paling bawah 4 ribu tapi konsekuensinya kita harus memakai 5,5 PPP garis kemiskinan di situ dan pada 2017 berarti rakyat miskin kita 150 juta 157 juta konsekuensinya bagaimana kita menanggulangi ini karena pekos rupiah berdasarkan PPP 2017 itu adalah berbeda dengan current course current exchange rate current exchange rate adalah hampir 14.100 14.000 yaitu kalau berdasarkan PPP hanya 4190 untuk 2017 inilah yang dipakai tadi kenapa kita mendapatkan 401 220 nah disini adalah bukti diambil dari website bank Indonesia dimana low middle income poverty untuk Indonesia untuk Indonesia tadi 3,2 US dollar PPP yaitu 71,9 juta ya persentasenya disini dan disini adalah berdasarkan 5,5 US dollar 154,7 kita disini tidak melihat bagaimana 2 per 3 rakyat Indonesia 150 dari 250 yaitu 60% hampir lebih dari 60% itu masih di dalam garis kemiskinan perkapitanya dan mereka itu adalah kebanyakan petani dan nelayan sebetulnya tapi profesi petani jauh lebih banyak tujuan pembangunan pertanian itu apa suasembada atau menciptan kesejahteraan petani nah ini yang kita harus meredivinisikan lagi kalau kemarin adalah mewujudkan suasembada pangan wah semuanya cetak sawah dan sebagainya hanya untuk suasembada kehidupan petani mau jatuh mau atau bagaimana ya itu adalah mungkin kurang diperhatikan pertanyaan lainnya lagi yaitu apa ini namakan kesejahteraan jadi saya mengambil cuma kita tidak perlu terlalu jauh memikirkan bandingkan dengan buruh saja artinya pendapatan petani itu tidak boleh kurang dari UMP salah satunya masa petani mengambil risiko dan sebagainya begitu masa pendapatannya kurang dari UMP coba kita hitung penati beras apakah dalam satu musim kita anggap aja satu kali apa satu tahun itu dua setengah kali tanam coba kita hitung kalau dia mempunyai satu hektar dengan lima ton produktivitas itu berapa pendapatannya dengan HPP 3700 pasti dia kurang di bawah di bawah UMP nah itulah bahwa dia itu jauh dari sejahtera itu kalau satu hektar dan kita punya rata-rata petani beras besarnya kurang lebih menurut penelitian adalah 3000 meter persegi lalu kata Pak Yeka banyak yang juga cuma 1000 meter persegi bayangkan bagaimana mereka bisa hidup disitu ini adalah mengenai produktivitas tanaman padi dari tahun 2004 sampai tahun 2018 yaitu saya sandingkan dengan inflasi peningkatan produktivitas pertanian tanaman padi rata-rata untuk dari tahun 2004 ke 2018 hanya 0,99% kenaikan rata-rata per tahun 1% bandingkan dengan kenaikan inflasi 6,36% artinya pendapatan real petani kalau dulu dia ada 1000 rupiah pada tahun 2004 maka sekarang pendapatannya 461 jadi pendapatan realnya itu turun petani jagung masih agak sedikit lebih baik yaitu produktivitasnya 3,31% artinya itu pun tidak cukup menutupi inflasi dari produktivitas dengan asumsi bahwa harga pangan itu stable ya harga pangan itu stable maka dia pendapatan real netonya adalah turun artinya ini harus di cover dengan kenaikan harga ya untuk cover kenaikan harga aja jadi disini harus ada kenaikan harganya sekitar 5% lebih setiap tahun itu baru mencukupi dengan purchasing power yang sama belum kesejahteraannya jadi sangat luar biasa kita punya petani ini kemundurannya ya kesejahteraannya nah coba kita lihat bahwa ini penurunan ini hanya bisa di cover dengan petani padi berjagung dengan ditaker dengan mungkin ini adalah dengan nilai tukar petani dan kalau kita lihat ini pun tidak mencukupi untuk cover selisih dari produktivitas dengan selisih inflation untuk dia punya purchasing power dia untuk daya beli dia untuk nilai pendapatan real dia oke itu mengenai profil daripada social ekonomi dari pertanian nah kita lihat karakteristik supply dan demand komoditas pangan kita lihat demand itu sebetulnya steady kok demand itu sebetulnya sedikit aja fluktuasinya tapi basically satu tahun itu semuanya flat basically tetapi supply kalau di manufacturing flownya juga dia mengikuti demand sehingga tidak ada fluktuasi harga tetapi kalau kita melihat di pertanian tergantung dari panen masa tanam masa panen masa tanam masa tanam itu yang membuat supply shock di dalam dia punya demand itu kalau kita gariskan penangkatan ekonomi mikro maka akan begini jadi kita tidak pernah tercapai equilibrium jadi harga titik tengah itu tidak pernah tercapai dia begitu masa tanam harganya turun masa panen harganya turun dan banyak sekali berlimpah dan kemudian begitu masa tanam pasca panen lalu kemudian barang langka jadi kebijakan daripada ini apa yang ideal daripada kondisi permintaan demand supply ini tidak pernah tercapai di dalam ekonomi pertanian kalau ini kita bisa tercapai begini maka kehidupan pertani itu akan lebih jauh lebih enak tidak terjadi shock antara harga ini permasalahan utama dari pertanian tanaman panang ini adalah bagaimana mengatur manajemen supply dan kita lihat kalau itu panen dampaknya terhadap HPP kalau harga itu stable pengusaha atau rakyat yang lain kalau dalam jagung dalam pengusaha ternak mana mau dia menyerap masa panen kalau harganya sama cost of fundnya berapa untuk 3 bulan itu berlimpah panen raya mungkin 60% dari total supply kemudian panen kedua mungkin 30% dan sisanya adalah fluktuatif pangen bagaimana dia bisa menyerap hasil panen itu nah kalau HPP dibuat dia harus beli dengan HPP itu mau tidak mau harga akan turun ke sini dan kalau dia ditentukan dengan HPP yang cukup tinggi menurut dia ya itu akan terjadi dia tidak akan menyerap semuanya dia akan menyerap mungkin cuma 1 minggu atau 2 minggu atau maksimum sebulan yang dibutuhkan artinya terjadi oversupply kalau harga tidak bisa turun yang terjadi adalah oversupply ini yang terjadi nah disinilah terjadi oversupply dimana petani akan menghadapi masalah keuangan kalau kita tidak bisa dijual makanya HPP harus sekian price floor yang dimana begitu masa panen tidak akan berlaku pasti tertabrak karena petani pasti memberikan semua hasil panennya karena dia perlu uang tidak peduli lagi dengan HPP itu dan oversupply itu hanya bisa dijalankan hanya bisa diatasi dengan penyerapan dari dalam hal ini dibantu oleh pemerintah oleh bulog dia harus bisa menyerap menyerap itu bagian dari manajemen supply manajemen persediaan jadi supaya jangan masuk ke bawah ke pasar yang terlalu berlimpah maka disini adalah demandnya harus naik jadi meningkatkan demand bulog itu sebetulnya meningkatkan demand supaya kurvanya di atas supaya dia itu masuk ke harga yang diinginkan masalahnya adalah berapa banyak bulog bisa menyerap tidak begitu bisa banyak karena bulog ini apalagi sekarang dengan semi semi persero bukan ini lagi maka dia akan ada keterbatasan uang uang yang diberikan tidak sesuai dengan penyerapan yang dibutuhkan semasa masa panen karakteristik supply dan demand kemudian saya masuk kepada manajemen harga pangan nah kalau kita lihat di dalam supply yang sebelah kiri ini yaitu consumer ini terjadi adalah consumer surplus dan producer surplus di dalam price yang equilibrium titik imbang ini maka terjadi consumer surplus dan producer surplus kalau kita menentukan harga HPP atau price control di atas dari price equilibrium ini maka akan terjadi oversupply karena hanya terjadi demand adalah sekian permintaan hanya sekian kalau harganya terlalu tinggi nah dimana supply nya disini nah ini adalah kondisi masa panen dimana supply nya adalah banyak sekali nah disini akan terjadi oversupply dan kalau kita lihat terjadi oversupply tidak bisa diserap dengan harga yang tinggi maka kita lihat consumer dan producer surplus akan berkurang artinya kondisi ini merugikan semua pihak merugikan rakyat baik konsumen maupun produsen yang direpresentasikan dengan consumer surplus dan producer surplus yang mengecil terus kalau HPP nya terlalu bawah yang terjadi adalah food shortage ya karena petani hanya mau kalau HPP nya di bawah petani hanya mau menanam sekian jadi petani petani yang terpaksa maka mereka menanam tetapi yang mempunyai alternatif lain mereka tidak bertanam itu yang membuat supply itu adalah di bawah disini tidak ada kalau harganya terlalu rendah padahal demand nya adalah disini nah disini yang terjadi food shortage food shortage sama juga dengan oversupply yaitu consumer surplus surplusnya mengecil dan producer surplusnya juga mengecil nah biasanya adalah oversupply itu di sekarang ini food shortage itu biasanya di solusinya adalah diatasi dengan import ya kalau kita lihat ini food shortage ya misalkan harga nasional yang diingangin oleh pemerintah adalah 3.700 padahal petani maunya 7.000 baru bisa kalau 3.700 banyak petani yang mendingan saya kerja aja deh mendingan saya jadi labor saya jadi buru nah itu nah kemudian akan terjadi supplynya terbatas dan terciptalah food shortage yang tadi dan food shortage itu biasanya pemerintah tidak tinggal diam yaitu merekukan impor dengan catatan harga impor lebih rendah dari harga nasional kalau harga impor lebih besar dari harga nasional berarti harga nasionalnya itu masalah juga itu harus dinaikkan nah kita lihat apa yang terjadi dengan import kalau kita melakukan import maka yang terjadi adalah harga tercipta memang APP tapi consumer surplusnya besar sekali sesuai dengan keinginan consumer dengan harga yang murah 3.700 harga belinya mungkin di pasar sudah menjadi beras itu cuma 6.000 ya bukan 12.000 lagi nah sehingga disini consumer surplusnya besar jadi dengan impor ini kita lihat petani ini sangat dirugikan dan konsumen ini diuntungkan nah ini yang menjadi bahwa political economy ini kita berpihak kepada konsumen bukan kepada petani nah ini yang harus bagaimana kita merubah itu dan kita lihat disini bahwa kalau harga importnya lebih rendah lagi ya kita lihat disini ini adalah pengusaha kalau import dilakukan oleh pengusaha dan dia menjualnya di bawah HPP juga di market karena harga importnya jauh lebih murah dan untuk melayani lokal maka dia kasih harga yang lebih murah dimana harga yang tadi di petani yang anjlok yang sekarang ini semua banyak petani keluhkan begitu ada import barang tambah anjlok lagi nah disinilah bahwa terjadi pengusaha surplus konsumen surplus yang diciptakan oleh pengusaha surplus nah kita lihat bahwa produser surplusnya jauh lebih mengecil lagi nah disinilah petani itu menjadi korban lagi jadi kalau petaninya seperti begini surplusnya maka kita bilang suasembada pangan hanya mimpi kesejahteraan tidak ada tidak mungkin kalau kita lihat supply itu makin terkontraksi di dalam sini jadi kita tidak mungkin bisa mendapatkan suasembada jadi suasembada itu hanya bisa dicapai kalau petani sejahtera kalau petani tidak sejahtera ini akan terjadi kontraksi di dalam supply curve dimana dia akan terjadi import berlebihan artinya produksi nasional akan turun dan suasembada hanya mimpi apa yang terjadi untuk meningkatkan kesejahteraan kita tahu misalkan beras konsumsinya adalah kurang lebih disini jagung kurang lebih segitu tidak mungkin bisa populasinya tidak begitu fluktuatif maka itu adalah yang dibutuhkan kalau kebutuhannya segini kalau prisenya adalah sekian maka terjadi sebetulnya ini adalah food shortage yang digantelontor dengan import kalau kita tidak mau import maka harus diberikan subsidi dengan harga segini price subsidi yang dibayar konsumen adalah price nasional maka akan tercipta suasembada artinya price subsidi ini menciptakan kesejahteraan bagi petani kita lihat ini surplusnya adalah yang biru itu membesar surplus producer surplusnya dia dikurva supply disitu membesar producer surplusnya nah disinilah akan terjadi secara otomatis suasembada pangan dimana petani itu akan lebih sejahtera nah disini adalah kita harus mengkurva demand nah sekarang kesimpulan saya tutup pertama adalah harga pangan fluktuatif masa panen dan masa tanam itu adalah membuat supply tergoncang ganjing diperlukan manajemen supply dan manajemen persediaan sebetulnya untuk sinkronisasi supply terhadap demand oleh karena diperlukan semacam badan badan penyangga harga pangan badan stabilisator harga pangan dan sebagainya yang kedua adalah tujuan ekonomi pertanian itu adalah kesejahteraan petani dimana suasemada pangan dan ketahanan pangan akan tercapai dengan sendirinya kalau petani sejahtera makanya negara-negara maju memberikan subsidi kepada petaninya negara-negara maju membuat petaninya sejahtera dimana bahwa akhirnya suasemada pangan itu tercapai dan menanjaman harga pangan menentukan kesejahteraan petani yaitu melalui kebijakan subsidi yang transparan dan profesional jangan sekarang subsidi-nya pupuk pupuknya tidak berhasil subsidi-nya benih benihnya gagal dan juga transparan harusnya jangan pembenian benih harganya sekitar misalkan 40 ribu dibantuan dari pemerintah tetapi yang disupply oleh pembenihan itu adalah cuma 20 ribu dimana 20 ribunya dipotong lagi dari atas sampai ke bawah benih 20 ribu itu sudah tidak menghasilkan apa-apa dimana begitu mereka tanam produktivitasnya anjlok-anjlok sehingga petani itu makin miskin harus dengan transparan alasan produk lokal kalah dengan import kenapa produk lokal kita itu lebih mahal karena kondisinya tidak sama kondisinya kalau sama pasti di Indonesia lebih murah tapi kita lihat saja infrastruktur pertanian kita buruk dibandingkan mereka mereka sudah mekanisasi sudah apa itu jauh produktivitasnya jauh lebih tinggi biaya disini tinggi harga benih relatif mahal relatif mahal karena researchnya juga disana kebanyakan ada yang lokal mungkin lebih mahal dan produktivitasnya juga relatif lebih rendah dari mereka yang disana dan petani asing memperoleh berbagai program subsidi jadi dimanja dia kita lihat saja subsidi di United States itu apa saja ada lima program direct payment conservation subsidies artinya pemerintah Amerika memperlakukan kalau dia bilang bahwa ini ada satu land area yang tidak boleh ditanami bukannya dilarang dilarang tapi diganti nih sebagai gantinya anda tidak tanam maka saya ganti uangnya untuk mengganti dia punya pendapatannya terkontraksi nah itu namanya conservation subsidies price volatility and support yang tadi price volatility and support disini saya kutip dimana bahwa mereka itu diberikan pinjaman untuk bisa menyimpan karena mereka kekurangan cash flow jadi disini ya assist by giving them the ability to hold untuk simpan onto their crops and sell when the crops prices and demand are higher jadi dia bisa manage jadi dia ada nah alternatif farmer could receive cash equivalent to price level that supported by the government ini masih berlaku semua insurance disasters aid itu semuanya ada jadi bagaimana kita bisa melawan mereka tidak mungkin bisa jadi harga import adalah sudah pasti untuk konditas yang disupport seperti gini jagung kedelai beras itu akan kalah kita disini Jepang lihat in total dia harus melawan dia harus menarik dia punya subsidi dalam menghadap PWTO di dalam agriculture ini Uruguayron Doharon dan sebagainya dan kemudian dia mengatakan oke saya akan lift itu subsidi kepada pertanian tetapi akan diganti dengan yang lain in total the new subsidy will raise the income of Japanese farmers by about 13% itulah keberpihakan kepada petani terima kasih selamat menikmati